Salam saudara, bersama dengan saya Laki Melki. Rema saya hari ini tentang ukuran terambil dari Matius 7 ayat 12 yang bunyinya Segala sesuatu yang kamu kenalki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Kepada mereka itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Jadi, kadangkala kita menilai dan memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang dilakukan orang lain tersebut terhadap diri kita. Kalau dia berbuat baik, maka kita berbuat baik. Atau kalau mereka bersikap buruk terhadap kita, kita membenciknya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu dimulai daripada diri kita sendiri. Kalau kita ingin orang lain memperlakukan baik terhadap kita, kita harus melakukan mereka. Tetap terus berbuat baik. Kadangkala kita berbuat baik kepada seseorang, tapi orang lain memperlakukannya tidak. Atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Firman Tuhan berkata bahwa, tetaplah jangan jemput baik, karena pada saat kita terus melakukan perbuatan baik kita, itu akan menguntungkan kita sendiri. Artinya, akan membentuk kepribadian kita sendiri. Sehingga kita hidup benar, kita menjadi orang benar, karena kita hidup benar. Mengapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Sehingga hidup kita tidak tergantung dengan orang lain. Apapun orang lain memperlakukan kepada kita, tetapi ukuran kita tetap standar, tetap sama. Yaitu kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Terus, menjadi ukuran yang, ukuran kita menjadi ukuran Tuhan, bukannya ukuran manusia. Sehingga kita menjadi ukuran yang berarti bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk, saya memberkati untuk Yutosion, dan juga untuk Me Yahya. Biar kiranya Tuhan memberkati juga dengan kesehatan suaminya. Biar Tuhan memelihar kita semua. Dan selamat berweekend ria. God bless you all.